...kaya kita udah tau kan Zordix, udah tau semuanya yang bermain untuk tim Admirals tapi ini lawannya tuh bener-bener misterius banget cuy gak bisa ketebak apa yang akan mereka lakukan, gak bisa ketebak apa yang akan mereka buat dan juga draft dan ini juga kita lihat draftnya menurut gue cukup unik gitu dengan memilih seorang Handaru di awal gue tau maksudnya adalah supaya dia gak ada combo hal gitu tapi ya indian gitu itu juga agak sedikit memingung kan menurut gue yes yes yes, but well kita langsung masuk ke final qualifier ini udah quarter final best of one yang ketiga diantara Admirals versus Multiverse dimana keseruan dan juga pemenang dari game kali ini akan terbuka ya akan terunlock ketika nanti kita udah sampai di penghujung game pada hari ini ya iyalah ya pasti ada satu penang gitu kan gak mungkin ada satu yang kalah gitu kan ya sorry ya sorry but well sekarang kita juga lihat Multiverse udah memiliki dan juga mengamankan diagonal map ke arah bawah mereka mulai invade tapi Admirals juga gak mau kalah dengan menginvasi diagonal map ke arah atas dari sisi Multiverse mereka dapetin creep yang cukup baik tapi sekarang kita lihat guning disini udah mulai mencari-cari masalah terhadap Playbrand dan Multiverse satu lawan dua langsung di follow up satu lawan tiga guningnya gak bisa kemana-mana kena Spiteful Chain mau coba buat pulang terlebih dahulu orang Zamza untungnya gak kena seorang kuning disana tadi kalo gak udah langsung dieksekusi aja saman link disini yoi tapi terjata ditukar dengan satu pergerakan yang dilakukan oleh Admirals di area mid lane yang berhasil waduh waduh double kill for Tara luar biasa banget mengingat mereka tau kalo misalkan mereka lari ke arah bawah kemungkinan besar memang sudah terlambat dan mereka langsung cari advantage lain di area tengah dapet dua kill menurut gua makin membuka peluang Admirals untuk memenangkan game ini karena linknya udah bagus banget nih sorry yes dan lupanya masih dilanjutin lagi ya ada empat player dari Admirals berjalan ke arah bawah mencoba untuk berjalan seorang katanya tapi katanya mencoba untuk lari malahan darunya yang melanjutkan menjadi korban berikutnya dan sekarang Milutang gak punya Leviathan masih level 3 gak bisa kemana-mana dan harus tumbang sekali begitu aja dan langsung dilanjutin Maes dan juga ada seorang binara sebenernya disana tapi binaranya untungnya masih bisa lari pulang terlebih dahulu Maesnya pun masih cukup tebel di level 3 dan juga level 5 yang dimiliki oleh Lando saat ini masih punya kesempatan untuk bisa pulang terlebih dahulu yes betul banget dan buat kalian semua eh yang pengen pulang sambil tiduran dan nonton pila presiden itu sambil ngopi ngopi aja mending karena Grab lagi ada promo nih jajan di GrabFood diskon 20 ribu caranya gunakan kode promo grb.to.pp yes siapa tau kalian bisa dapet ketemu porsi pijet gitu di GrabFood diskonnya 20 ribu juga udah pasti pokoknya yang penting bukan barang makanan masa dimakan oh iya bener juga ya grb.to.pp kalian juga bisa scan QR disana tapi kita balik lagi rupanya masih ada fight yang langsung mengorbankan seorang Maes disana binara sepertinya lagi di choke berada dalam cukup berbahaya dan yes betul sekali harus tumbang gitu saja Kanta disisi lain masih punya skill escape yang cukup baik masih bisa kabur dan juga bisa pulang dengan selamat dan Leviathan di pop out hanya untuk perpindahan dimensi aja sedikit berpindah ke arah tembok yang lebih dalam ayoloh luar tapi malah itu pun bukan menjadi tempat yang aman untuk seorang Miluta dan pada akhirnya Miluta pun harus ditumbangkan dapet bonus juga satu outer middle turret dari Multiverse Admirals bener-bener berada dalam keunggulan yang begitu mencengangkan ya pada malam ini itu amadik ketu moment sih dari Milutanya kenapa dia buang satu Leviathannya hanya untuk berpindah tembok? hei! amadik ketu! amadik ketu! itu boleh dimasukin dia iya itu boleh sih di clip ya itu boleh dimasukin di amadik ketu boleh di clip ya kan amadik ketu pindah tembok cuma buat mati dulu oke tapi kita lihat dulu disana memang cukup mengesahkannya kalau misalkan adakan tadi salah satu tim bawah karena dia tuh punya mobility yang tinggi terus juga punya CC abis itu bisa clear waves dengan cepet juga tapi kali ini kita harus berpindah dulu karena ada satu orang yang terkena siren song namun sepertinya langsung dipotong pergerakan lima loh dibawah itu dan juga jalur kaburnya dan lima kita bakalan jadi satu santapan umpuk jadi ikan salmon ikan pepes diajar abis-abisan kali ini tinggal seorang maesnya mau dijadiin daging renang juga kali ini langsung dihabisi dan itu dia waduh hilang sudah seorang maes seledakan dari seloka menunggu keluar langsung dihabisi dengan triple kiner juga uproar dari seorang Lando disana yes hilang begitu saja sekali lagi 11-0 dan juga di menit bahkan belum menunggu kelima ini advantage nya udah 10 ribu gold yang diminiki oleh Admirals dan kita bakal lihat this is the fresh replay yang langsung dikeluarkan oleh bapak-bapak prosedur dari VL Presiden Esports replay yang sangat baik tapi ternyata kembali lagi langsung kembali ke game ternyata tidak ada replay oke terima kasih bapak-bapak prosedur enggak itu itu udah ada replay nya tadi oh ada replay nya tadi replay kita lagi ngomong maksudnya oh replay nya kita lagi ngomong iya baik banget sih mau nunjukin muka kita di kamera oh unyu-unyu aku sayang aku sayang apa sih lanjut kita ke gamenya dimana udah ada spiteful chain lagi yang dikeluarkan oleh multiverse untuk mencoba zoning ke area Admirals tapi sepertinya itu pun tidak bisa membendung kekuatan, keunggulan, kegagahan, dan keganasan yang dimiliki oleh Admirals kali ini ya betul sekali tapi kayak ini kita lihat ada geduk bahi ini coba buat iseng iseng banget tuh ngegarukin si Tara kan udah gak mempan dong kalau misalkan melihat segini itu lu tau gak sih kucing kalau misalnya lagi bikin adonan tuh kayak gitu tuh itu bukan harimau itu tuh kucing lah bikin adonan lagi coba beneran jadi meong iya gitu kan beneran jadi meong mungkin jadi harimau lagi aduh binara di game kali ini seperti agak-agak pusing tapi kita lihat disini rupanya Admirals masih maju dengan gagah berani dan malah bar darah mereka pun tidak tersentuh dengan begitu banyak terlepas dari damage itu juga skill-skill yang dikeluarkan oleh Multiverse Esports udah sepertinya agak mati kutu ya disini ya agak tertertol juga dan pada akhirnya udah masuk turun pada Yaksa dan udah ada kembali eksekusi dilakukan oleh Guning tak rapun bisa menembakkan satu orang Handaru tapi kenapa ibek lagi Lebayata mencoba untuk mendorong beberapa player dari Admirals tapi sepertinya pun tidak bisa dibendung sekali lagi Admirals 15 and 0 Multiverse sepertinya berkutus terhadap keunggulan dari Admirals bahkan di below menit ke tujuh pada hari ini langsung lanjut aja gak sih mending di end aja mumpung ada waktu kali ini meskipun lihat langsung semuanya buyback tapi engine-nya dapatkah untuk ditahan oleh para pemain dari tim Multiverse gak bisa dan ini dia kemenangan diambil victory presented by BCA untuk Admirals kali ini sekali lagi selamat Admirals pada akhirnya sampai di main event terima kasih terima kasih terima kasih